oke setelah di atasi tadi udah bisa masuk Windows nya sekarang kita mau coba matiin karena tadi juga dapat laporan kalau ini lemot ya dan emang lemot ini aku mau klik tambah besar aja lama banget ya mau aku matiin tuh work-work ya kan mungkin karena ini oke kita setting bootable-nya dulu kayaknya yang ini jadi ini dinaikin sepuluh oke ini kita akan melakukan proses instalasinya ya guys pada akhirnya kita akan melakukan proses proses selalu kita akan melakukan proses oke langsung aja kita set up time waduh kumatnya oke Indonesia oke kita tunggu prosesnya oke kita accept next custom oke kita partisi dulu customnya kita format kita format oke oke oh shoot kita tunggu Wadidaw guys Wadidaw guys Wadidaw guys Wadidaw 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 Kake selanjutnya guys Ternyata Wadidaw Iya Oke kita ulang karena tadi agak salah set bootapp Oke ini udah kita ulang dan ini udah baru Ini sih nanti kita jadikan sistemnya disini Oke langsung aja kita install Windowsnya Oke disini butuh waktu agak lama ya guys Ini malam-malam jadi aku bising-bising installnya Oke ini masih proses copy Windowsnya setelah Windowsnya tercopy ini langsung proses instalasi Butuh waktu disini aku pause dulu nanti kalau udah selesai Lanjutin Oke udah masuk Udah hampir mau selesai Oke kita langsung set aja yang ini Indonesia Next Oke yang ini kita pilih yang 5 Yes Oke kalau udah dikonekin langsung aja next Sekali lagi Biasanya dia update Kita tunggu aja Oke Tunggu bentar guys Oke Yang ini kita dapat yang pagasur Tunggu bentar guys Tunggu bentar guys Tunggu bentar guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke barusan aku bongkar jadi kayak gini aku mau tambahin drum biar bisa jalan lebih cepat kayak gitu rencananya coba kita cek ini berapa giga ya bangkit pagi ga guys pantas lambat hai 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 Allah kabar Tuh, kelihatan Akhirnya, 2GB 1, 2, 8 12 800 second Oke Oke, yang tadi kan ini ya guys 2GB 1, 2, 8 12,800 Yang ini aku juga ada 2GB 12,800 Oke, nanti akan kita jalanin dual channel Langsung aja Kita pasang Tuh Satu lagi Masukkan ya Halo Tadi RAM nya udah Aku tambahin 2GB Jadi ini udah dual channel Jadi 4GB ya Udah kelihatan ya Tapi gak ada buat Saya coba Buka explore Masih ada Sedikit cekat Tapi gak Seperti yang sebelumnya Gitu Ya bisa lebih cepat Daripada sebelumnya ya Oke Oke Terima kasih telah menonton!